Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Dika Pada video kali ini, saya akan bikin bakpau Ini rasanya beneran enak, lembut, empuk, mulus, tidak keriput sama sekali Dan ini juga diulen gak terlalu lama ya teman-teman Tanpa menggunakan mixer juga Nah teman-teman wajib banget nih cobain resep ini Bikinnya sangat gampang, hasilnya sangat memuaskan ya teman-teman Selain dimakan sendiri di rumah, ini juga bisa dijadikan ide jualan loh Buat teman-teman yang mau jualan, bahannya juga cukup ekonomis Nah mau cari bikinnya, ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman Dan terlebih dahulu, boleh dong di subscribe dulu Like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga Biar gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Terima kasih banyak, yuk langsung aja kita lihat cara pembuatannya Nah pertama kita siapkan wadah, lalu ayakkan Akan kita tambahkan 250 gram tepung terigu protein rendah Disini saya pakai yang kunci biru Setelah itu ini kita ayak Lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan Ini akan kita campur rata Setelah itu siapkan 150 ml air biasa Dan tambahkan 1 sendok makan gula ke dalam airnya Lalu kita aduk sampai gulanya larut Nah kalau udah kita tuang ke adonan tadi Kita masukin sedikit-sedikit sambil kita aduk ya teman-teman Dengan spatula Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini adonannya udah berat Akan saya lanjut mengulen menggunakan tangan ya Tangannya udah dicuci bersih dulu Ini kita aduk aja sampai setengah kalis Sampai semua bahan tercampur Nah setelah setengah kalis kayak gini Tambahkan 1 sendok makan mentega putih Tambahkan juga setengah sendok teh garam Lalu lanjut ini akan kita ulen lagi Sebelumnya ini saya akan aduk dulu ya teman-teman Menggunakan spatula Biar tangan kita tidak terlalu belepotan ya teman-teman Dengan menteganya Nah kalau udah ini akan lanjut Saya ulen menggunakan tangan Jadi kita remas-remas dulu Seperti meremas kelapa parut gitu ya teman-teman Biar semua bahannya itu tercampur dengan rata Nah biar gampang aduknya itu Ini akan saya pindah ke papan kerja Nah ini lanjut akan kita ulen Ini gak terlalu lama saya ulen ya teman-teman Nah ini kita ulen kayak nyuci baju gitu Gitu tekan-tekan Nah cukup kayak gini aja Ini gak saya ulen sampai kalis Kalau teman-teman mau boleh di ulen sampai kalis ya Nah lalu kita bulatkan kayak gini Setelah itu akan kita bagi adonan ini menjadi 8 bagian Nah untuk kertasnya saya gunakan kertas untuk bikin bolu kukus gitu Kalau teman-teman mau menggunakan yang khusus untuk bapau juga boleh Tapi saya gak punya ya Saya gunakan aja kertas kap kayak gini Nah ini adonannya kita bagi menjadi 8 bagian Tadi adonannya itu kurang lebih beratnya 500 gram Jadi kita bagi 8 aja Di satu adonannya itu kurang lebih 62 gram ya teman-teman Nah ini kita bulatkan Gak usah terlalu bulat banget Jadi cukup dibagi dan dibulatkan sedikit Dan kita susun Karena nanti adonan yang pertama kali kita bulatkan Itu yang akan pertama kali juga Akan kita beri isian ya Nah kalau udah dibagi semua kita tutup Biar adonannya itu tetap lembab dan gak kering Kita ambil satu adonan Lalu kita bulatkan Kita ronding sampai mulus Nah di bagian mulusnya kita taruh di bagian bawah ya teman-teman Nah kayak gini nih Lalu kita pipihkan sedikit dan bagian pinggir-pinggirannya boleh dipipihkan lagi Jadi di bagian tengahnya itu kita biarkan agak tebal ya Biar nanti saat diisi coklatnya itu gak bocor Lalu isi dengan selai coklat Untuk berapa banyaknya isian Sesuaikan selera aja ya teman-teman Ini selainnya saya gunakan yang merek biasa Saya beli di toko bahan kue Kalau teman-teman mau yang lebih enak Boleh dibeli yang bagusnya ya Nah lalu ini kita tutup Lalu kita kunci Usahakan ini benar-benar tertutup rapat Biar coklatnya itu gak pecah Saat kita kukus Lalu ini akan kita rounding sedikit Biar mulus Nah kalau udah Ini kita taruh di kertas cupnya tadi Ini langsung saya taruh di alat pengukusnya teman-teman Biar gampang nantinya gak dipindah-pindahin lagi Nah kita ambil lagi adonan yang berikutnya Kita bulatkan Kita bikin sampai mulus Semulus mungkin Lalu kita rounding Nah kalau udah kita balik posisinya kayak gini Yang mulus ditaruh di bagian bawah ya Yang di atasnya kita pipihkan kayak gini Nah setelah itu ini siap untuk kita beri isian lagi Untuk isiannya sesuaikan selera teman-teman aja Nah isi secukupnya Mau banyak juga boleh Lalu tutup Nah kayak gini nih Kunci lagi sampai benar-benar rapat Nah kalau udah ini kita rounding lagi Biar mulus Kalau udah mulus kita taruh lagi di kertas cupnya Nah lakukan hal yang sama ya Sampai semuanya diberi isian Dan taruh lagi di tempat kukusan yang tadi Nah ini jadinya cuma 7 buah ya teman-teman Yang satunya lagi itu tadinya Saat penguncian di bagian belakang itu pecah Karena kebanyakan isian selera coklatnya Nah ini akan kita diamkan selama 10-20 menit ya teman-teman Tergantung cuaca juga Kalau panas cukup 15 menit aja Nah ini juga gak boleh terlalu lama didiamkan Takutnya nanti akan keriput ya teman-teman Dan papo kita itu gak bakalan mulus Nah sebelum kita kukus Kukusannya itu udah dipanaskan juga udah mendidih Airnya jangan terlalu banyak ya teman-teman Cukup 1 liter air aja Atau secukupnya Nah ini kita kukus selama 10 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Dan ditutup serbet Biar uap airnya gak jatuh ke adonan Nah setelah 10 menit kita kukus Ini dia hasilnya Paponya cantik banget Mulus gak keriput sama sekali Montok juga ya teman-teman Nah langsung aja kita keluarkan Nah ini dia papo isi coklat kita udah jadi Hasilnya cantik banget Montok menul Mulus banget Gak keriput sama sekali Teman-teman wajib banget nih Cobain resep ini Bikinnya gampang Gak perlu ribet ya teman-teman Cukup diaduk-aduk aja Gak usah menggunakan mixer juga bisa Dan nguletnya juga gak terlalu kalis ya Yuk sekarang kita coba lihat Gimana hasilnya Nah ini paponya mulus banget Langsung aja kita buang kertas rotinya Nah ini saat membuang kertasnya pun Ini gak susah ya teman-teman Kadang kan kalau kita beli papo itu Sering lengket ya teman-teman Kertasnya Nah ini pun montok Menul banget Nah kayak gini nih teman-teman Langsung aja akan kita potong Gimana hasil dalemannya Nah ini dia hasilnya Lembut banget Isiannya lumer juga ya teman-teman Nah ini dimakan hangat makin enak Kalau seandainya paponya itu udah dingin Boleh dipanaskin lagi ya teman-teman Biar makin enak saat dimakan Gimana gampang banget ya teman-teman Bikinnya Langsung praktek di rumah ya Oke sekian dulu video dari saya Selamat mencoba ya Dan terima kasih banyak Atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh